Baik, rekan-rekan, jadi pada hari ini kami mau melakukan pemantauan terhadap distributor maupun kepada produsen. Ya, didampingi oleh dari Bar Eskrim dan dari Kemen Perin, kami bersama-sama melaksanakan pengecekan. Nah, tujuannya adalah supaya meminimalisir terjadinya pendistribusian yang tidak tepat tasaran atau penyelewengan. Ya, kemarin kita dapatkan sendiri di Banjarnegara, ya, itu terjadi pengoplosan minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan tanpa izin. Nah, tentunya hal ini menjadi keprihatinan karena selama dua minggu ini Banjarnegara kami lihat stok minyak goreng curahnya kosong yang ada di pedagang. Sehingga begitu didapatkan oleh Polres Banjarnegara dari Satgas Pangan Banjarnegara, faktanya kita temukan bahwa ternyata yang menyalurkan kepada si pelaku ini adalah merupakan bagian dari jalur distribusi. Artinya agen resmi, ya, yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran sebenarnya kepada masyarakat. Nah, makanya kami juga minta bantuan dari rekan-rekan semua komponen untuk bisa melakukan pengawasan kita bersama-sama apabila terjadinya dugaan penyimpan penyimpangan ini, seperti minyak goreng tanpa izin edar maupun merubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan proses pemantauan monitoring hari ini.